ini tuh sekitar 10 mili bisa temen-temen lihat coba kita tes untuk memotong tambang Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Heri Sabah 19 nah pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah produk kembali dimana produk ini adalah pisau karambit dengan model yang unik barang itu seperti ini jadi nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah packaging dus warna hitam di sini tuh ada keterangannya itu zero error ini kita buka dulu untuk bentuk dan kelengkapan apa yang nanti temen-temen dapat udah enggak ada lagi kosong nih kita sisihkan dulu untuk detail produknya bisa temen-temen lihat ini posisi tampak depan ini posisi bagian belakang dan ini dibagian sisi dalam dan bagian luar oke untuk info detail ini tuh masih produk impor model pisau karambit dengan tipe zero error biasa pisau ini tuh digunakan untuk melengkapi perlengkapan atribut teni Polri yang bisa digabung-gabungkan di bagian sabuk kopel atau beberapa warbed di bagian selobong rompi dan tas juga bisa dimanfaatkan untuk warnanya sendiri dia itu warna hitam yang kerennya tuh teman-teman sudah mendapatkan satu set satu paket lengkap untuk bagian pisau dan satu buah holster holsternya itu dia menggunakan model model kydex materialnya itu dia menggunakan bahan plastik ABS terus di bagian belakang nanti teman-teman teman-teman akan mendapatkan satu buah teklok yang bisa teman-teman manfaatkan ketika pemakaiannya untuk penggabungan di bagian sabuk kopel atau wadah warbed atau lubang-lubang rompi juga bisa ini saya contohkan misalkan teman-teman sudah memiliki warbel atau kopel di sini ada beberapa lubang yang sudah disediakan nanti bisa teman-teman gabungkan aja di bagian itu tuh jadi memang kebanyakan teman-teman Tenny Polri banyak yang memesan untuk dijadikan custom untuk melengkapi perlengkapan ketika melakukan tugas di lapangan model-model seperti nanti tinggal ditambah-tambah aja untuk beberapa aksesoris lainnya misalkan pot medik sarung HP pot magazin dan lain-lain oke dan ini termasuk salah satunya untuk teksturnya sendiri dia dop nih kita buka dulu untuk penampakan detail bilahnya untuk penampakannya seperti ini ini tampak posisi sebelah kanan ini bagian belakang atau sebelah kiri di bilahnya sendiri ada beberapa watermark disini tuh ada watermark logonya terus di bagian bagian belakang ada keterangan Zero error disini juga ada keterangan ZT630T warnanya hitam untuk warna bilah dia semprotan materialnya sendiri dia bahannya tuh metal besi tapi kita nggak tahu Coba kita tes dulu kita masih menggunakan magnet tempel ya Jadi itu masih termasuk kategori metal besi oke terus untuk dibagian gagang yaitu plastik ada beberapa tekstur atau ukiran tuh garis-garis jadi ketika temen-temen gunakan itu nggak licin teksturnya juga masih dop ada beberapa variasi baut ada tiga untuk memegang atau pegangan gagangnya ya Jadi ini tuh untuk bilahnya sendiri full sampai ke bagian gagang tidak perlu khawatir patah di tengah atau gimana ya Jadi aman ini tuh full dari sini sampai ke ujung bilah untuk ketajaman yang sendiri ya agak melengkung ke bawah ketajamannya tuh di kedua sisi terus di bagian bawah ada lubang fungsi lubang itu untuk memudahkan ketika temen-temen memegang untuk jari keling tuh bisa dimasukkan seperti ini jadi nyaman sekali tuh oke dimensinya bisa kita cek dulu untuk gambaran teman-teman untuk panjang keseluruhan dia itu sekitar 19 cm kalau misalkan bilahnya aja dia hanya sampai di delapan cm dengan rata-rata lebar 2,5 cm kalau tinggi gagangnya dia itu sampai di 13 cm dengan dimensi lebar 2,5 cm kalau rata-rata lebar samping dia itu hanya 1 cm jadi enggak terlalu besar teman-teman sering berkeringat ini tuh nyaman enggak bikin licin oke menurut saya keren tuh teman-teman sudah mendapatkan satu paket lengkap sudah termasuk holster dan model kydex disini tuh di bagian belakang tekloknya itu bisa temen-temen custom-kustomnya disini sendiri bisa temen-temen rubah di posisi ingin di posisi miring atau misalkan di posisi normal seperti ini nanti tinggal temen-temen buka aja untuk cara membuka tekloknya itu di bagian sini nih tinggal temen-temen tarik dan buka seperti ini tuh nah disini tuh ada baut dua ya bisa temen-temen custom pindahkan untuk menyesuaikan kebutuhan ketika pemakaian nanti misalkan ingin di posisi miring dia dirubah nanti disesuaikan aja posisinya jadi berdiri di sini ya dengan bantuan menggunakan obeng kembang nanti untuk cara membuka dan memasangnya kembali oke nah untuk ketajamannya ini bisa kita tes kita menggunakan media tali untuk memotong kita menggunakan tali rapi ya nih masih sangat mudah kalau misalkan kita double sama kalau misalkan kita double 4 masih bisa juga tuh terus coba kita tes untuk memotong tambang itu sekitar 10 mili bisa ya temen-temen lihat coba kita tes untuk memotong tambang itu masih bisa ya kalau misalkan kita double tapi saya susah megangnya masih bisa ya jadi cukup lumayan tajam yang terakhir coba kita tes ketajamannya menggunakan media kertas nih jadi cukup lumayan tajam saran saya harap hati-hati dalam pemakaian dan penyimpanannya simpan di tempat yang aman jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan kepada anak-anak kalian simple harganya tuh terjangkau bisa teman-teman gunakan atau manfaatkan ketika kegiatan di luar ruang untuk rekan-rekan Tenny Polri biasanya produk ini digunakan sebagai pelengkap untuk perlengkapan ketika melakukan kegiatan di luar ruang sudah satu paket teman-teman dapatkan dengan holster yang sudah termasuk teklok untuk penggabungan nanti di bagian sabuk kopel atau warbelt ya produknya impor harganya terjangkau jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini silahkan anti-order kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia Bukalapak Shopee dan bahkan Lazada Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa selamat menikmati